Halo teman-teman ketemu lagi di channel saya di Reflin Sport Indo di video kali ini teman-teman saya ingin upgrade real Shimano Stradic FL seri 2500 ya ini salah satu punya customer saya namanya Om Bob terima kasih Om Bob untuk kepercayaannya jadi gini asalnya kan kalau Shimano Stradic ini di bawah spool dia terdapat busing ya teman-temannya nah ini oleh customernya sudah dipakaikan bearing stainless beliau ingin upgrade jadi di bearing pakai bearing hybrid keramik teman-teman gitu sama di warm shaft di warm shaftnya depan belakang kan itu aslinya bawaannya itu dia masih pakai busing nah jadi dengan customer saya diganti bearing stainless sekarang mau di upgrade lagi ke bearing hybrid keramik teman-teman Oke semoga bisa jadi referensi teman-teman kalau memang mau upgrade ya sekalian dia mau upgrade ini juga line roller dan Rotor nut di bagian Rotor nut juga itu masih pakai busing kuningan aslinya ya ini juga mau diganti dengan pemberian bearing gitu oke teman-teman ya kita langsung bongkar aja ya ini juga sekalian di service demi mempersingkat waktu jadi kayak seperti pemberian Greece karena ini bukan video review ya teman-teman ya memberian Greece dan pemberian oli ini saya nggak tampilkan ya teman-teman jadi kita langsung tampilkan bagian yang penting aja supaya teman-teman bisa review eh bisa supaya teman-teman bisa lihat part-part apa apa aja yang dan ukuran bearingnya apa aja yang diganti oke teman-teman nah jadi ini teman-teman ini nanti mau diganti ini aslinya kalau kita beli lebih baru ini real ini aslinya dia masih pakai busing karena ini sudah di upgrade pakai bearing stainless dan memang mau di upgrade lagi oleh customer saya dia mau pakai bearing hybrid itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah jadi bagian rotor tertinggi teman-teman Dia kan masih pakai Busing seperti ini Teman-teman ini sepertinya Nggak bisa diganti karena rotor nutnya Sepertinya patent Bukan pakai busing ya Seperti saya bongkar di Stradic FL Yang ukuran 1000 itu loh Yang video saya sebelumnya Jadi ini kita nggak Ini ya kita nggak upgrade ya teman-teman Sudah patent seperti ini Saya pikir dia bisa di upgrade Rotor nutnya Ternyata nggak Seperti ini aja Jadi kita nggak usah upgrade Yang bagian rotor nutnya Oke bagian rotornya Nanti line-rollernya juga Bearingnya mau diganti Dengan hybrid kerami Kita bongkar body dulu Setelung selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sudah kebuka semuanya nah nanti yang akan kita ganti yang di sebelah sini teman-teman di omsaf depan dan omsaf belakang saya keluarin dulu bagian oke sekarang saya cleaning dulu saya bongkar saya clean nanti saya bongkar ininya untuk bagian bearing one way nya lalu saya cleaning ya teman-teman ya setelah itu baru saya kita rekam lagi untuk proses pengapigatan ya teman-teman oke tunggu ya oke teman-teman saya sudah melakukan cleaning nah seperti ini ini juga tadi one way nya sudah saya buka saya kasih oli bearing nya ini sudah saya pasang kembali untuk bagian pinion nya bodinya juga sudah bersih gear nya pun sudah bersih nah sekarang tinggal kita mainkan untuk pembukaan di bagian womsaf ya teman-teman ya kita bongkar womsaf lalu kita ganti bearing nya dengan bearing hybrid ya teman-teman teman-teman kita bongkarinnya dulu buat yang ada di sini oke kita kita ambil dulu nah beliau sudah ini aslinya busing tapi beliau ganti bearing stainless seperti ini dan mau diganti bearing hybrid jadi ini saya keluarin dulu pin idle grid nya satu kita keluarin oke sebentar saya akan keluarin bearing yang di dalam sini nah oke teman-teman sudah copot bearing nya nah oke ini dia oke teman-teman untuk pergantian di bearing womsaf ya yang di depan ini ya yang di depan ini dia ukurannya pakai sebentar nah saya siapin bearing nya dulu nah ini bearing nya tadi sudah saya kasih oli ya teman-teman ya untuk bapas singkat waktu jadi kita balik lagi di bagian depan ini dia pakai bearing nya ukuran 2 x 5 x 2,5 ya teman-teman ya dia meter dalam 2 diameter luarnya 5 ketebalannya 2,5 langsung aja kita pasang seperti ini kalau memang bawaan dari itunya busing teman-teman nah seperti ini kita masuk seperti ini termasukkan idle gear nya perlu kita masukin warm shaft nya teman-teman nah sampai masuk dia ada rumahnya disini nah ini sampai masuk lalu kita tahan kita masukin ring spacernya seperti ini sudah masuk ring spacernya lalu kita pasang yang untuk belakang ini ukurannya 3 x 6 x 2,5 ya teman-teman 3 x 6 x 2,5 kita masukin pelan aja seperti ini oke kalau sudah dirasa sudah masuk kita tutup kita tutup lalu luarnya jangan lupa kita kasih kris nanti di luar sini kita cek dulu putaran putaran ada masalah oke bagus nah sekarang saya mau pakai white drag grease teman-teman drag grease ini untuk di bagian belakang bautnya supaya terhindar dari masalah paling tidak meminimalisir meminimalisir masalah masalah korosina seperti ini oke sekarang saya akan melakukan pemberian kris buat di mesinnya nah kalau mesinnya ini saya pakai ini teman-teman saya pakai white grease teman-teman oke kasih di pinion lalu di idle ini power yang lalu di jangan lupa kalau sudah dibuka ini teman-teman cek baut ini ya teman-teman cek baut yang mensaf ya teman-teman sekendora atau enggak kalau kendora ya harus dikencengin itu jangan dibiarkan udah kita langsung masuk kasih pemberian grease ini terima kasih kita masukkan slider guide yang ada kecilnya ini yang di duluan masuk ya teman-teman oke bagus nah sekarang bagian bodinya tadi bearingnya juga sudah saya cuci sudah saya kasih noli terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selanjutnya kita proses pemasangan teman-teman oke teman-teman sudah bagus ini juga boleh dikasih grease sedikit sih kalau buat ini kita kasih pakai yang drag grease ya teman-teman ya teman-teman minungi baut-baut ini dari percikan air dan korosin walaupun sudah ada karetnya walaupun sudah ada karetnya ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman nah ini biasanya saya cocokkan dulu sudah pas belum oke ternyata belum oke sekarang sudah pas dan ini sudah tidak bisa goyang baru kita masukkan seal beserta cover nah ini bisa juga dikasihin grease teman-teman boleh dikasihin sedikit untuk menambah proteksi oke baru kita tutup sehingga semoga selesai Max wasi kita as ses o В as wie selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman untuk bearing di line roller nya ini pakenya 4x7x2,5 ya teman-teman ya ayo kita langsung pasang aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke langsung kita pasang lagi ya teman-teman nah untuk bearing yang dibawah spool untuk bearing yang dibawah spool kita pakai 7x11x3 ya teman-teman ya jadi ukuran dalamnya ukuran diameter luarnya 11x11x7 ketebalannya 3 nah ini 10nya juga juga tadi sudah saya kasih Bridge Hai jadi tinggal kita coba tes putarannya bagus untuk full cakep nah handle juga tadi sudah saya bersihin tinggal kita tes putarannya teman-teman Hai hanya bunyi ada kena ini nih kebocaran manis tuh hasilnya teman-teman kebocorannya smooth banget ya Hai nah jadi segitu teman-teman jadi seperti itu kalau kita review sebentar untuk upgrade-nya ya teman-teman ya jadi upgrade untuk sebenarnya ini kalau bawaan yang ini ya terutama ya ini dan tadi di bearing ini nah sebenarnya kalau bawaan untuk warm shaft dan dibawa 10 itu masih pakai busing tapi karena ini sudah diganti stand stand list atau metal saya nggak tahu ya mesti saya lihat lagi dan dia ingin ganti hybrid Oke itu lebih bagus jadi untuk kalau teman-teman yang mau upgrade ini ukurannya untuk warm shaft yang bagian depan itu eh ukurannya dua kali lima kali dua setengah ya teman-teman ya Oke untuk ini dua kali lima kali dua setengah untuk bagian yang belakang untuk bagian yang belakang tiga kali enam kali dua setengah teman-teman nah untuk lain lolar kalau teman-teman mau upgrade untuk bearing jadi bearing hybrid keramik atau rusak itu ukurannya yang empat kali tujuh kali dua setengah teman-teman Nah kalau dibawah 10 7 kali 11 kali tiga teman-teman dan hasilnya ini Hai setelah diservis Hai antar Hai Oke teman-teman segitu aja semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau upgrade Shimano Stradic FL 2500 jadinya hasilnya lebih smooth dan kita bisa perawatan lebih bagus saya Reflin Sportindo Ciao hai 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 hai